Witan Sulaiman sukses membuka keran golnya bersama Trencin. Ia pun punya modal bagus untuk mendapat lebih banyak menit bermain dan tembus tim inti. Saat Trencin berlagra di piala Slovakia, pelatih Marian Zimen memutuskan memberikan kepercayaan pada Witan untuk turun bermain. Witan lalu menjawab kepercayaan itu dengan sangat baik. Witan mencetak gol perdana sejak berkostum Trencin. Tak hanya satu gol, Witan total membukukan dua gol dan satu usis di laga lawan Slovan Lohovet tersebut. Catatan dua gol plus satu usis dari Witan tentu terbilang memuaskan. Kontribusi besar Witan jelas terlihat dibalik keberhasilan Trencin memulai laga dengan baik dan akhirnya meraih kemenangan telat 14-0. Setelah tampil impresif di piala Slovakia, Witan tentu bisa berharap dirinya lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk tampil di laga-laga berikutnya. Sebelum berlaga lawan Lohovets, Witan sudah turun bermain melawan Rusumberok dan Liptovski Mikulas. Namun di dua laga tersebut, Witan masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Di dua lawan Rusumberok, Witan masuk ke lapangan di menit ke-73 sedangkan di laga lawa Liptovski Mikulas Witan masuk ke lapangan di menit ke-59. Harapan Witan untuk bisa mendapat menit bermain lebih banyak bakal terlihat di lanjutan Liga Slovakia pekan ini. Trencin akan bertandang ke markas DAC 1904. Jika Zimen merasa puas dengan performa Witan di duel lawan Slovan Hlohovec, bukan tak mungkin Witan akan memulai laga sebagai pemain inti. Terima kasih telah menonton!